Intro Hi there, skin care, it's me again, Shirley, and welcome back to my channel, Kerskin and I'm kidding. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah pasti mengenai sunblock. Tapi yang mau aku bahas adalah ada beberapa mitos dan fakta mengenai sunblock. Setelah yang kita tahu dari video sebelumnya, bahwa sunblock itu kan sangat penting untuk menjaga kangen kulit, menjaga aging, wrinkles, dan lain-lain. Sekarang, karena kalian sudah tahu mengapa kalian harus pakai sunblock, maka kalian akan berusaha untuk mencari sunblock terbaik untuk diri kalian sendiri. Pertama-tama, aku akan jelasin terlebih dahulu bahwa sunblock dan sunscreen itu beda. Mind-blowing. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share to your friends. Oke, jadi aku yakin kalian juga sama seperti aku sebelum ini, karena aku juga nggak tahu apa itu sunblock, apa itu sunscreen, apa bedanya. Sekarang aku akan membantu meng-guide kalian satu per satu untuk menjelaskan berbagai tipe sunblock atau sunscreen. Jadi, sunscreen secara keseluruhan itu dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama itu adalah sunscreen yang fisikal, lalu sunscreen yang chemical, lalu yang ketiga adalah hybrid yang merupakan gabungan dari keduanya. Tiga tipe sunblock ini bisa dipilih sesuai dengan preferensi kalian, sesuai dengan skin tone kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian, dan yang paling terutama adalah sesuai dengan tipe kulit kalian. Oke, jadi yang pertama aku mau jelasin tentang chemical sunscreen. Chemical sunscreen itu basically adalah sunscreen yang dihasilkan oleh bahan kimia. Jadi, contoh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk chemical sunscreen yang bisa proteksi dari HVVA atau HVB itu antara lain adalah, aku mau hafal, jadi aku mau baca, oke? Ada yang namanya Avobenzone, Octocrylan, Octisalat, Hemosalat, Oxybenzone, dan masih banyak yang lain-lainnya lagi. Chemical sunscreen itu bekerja dengan cara menyerap sinar UV dari dalam kulit. Jadi, kan ia dipakai, misalnya kalian pakai chemical sunscreen, setelah itu apabila terpapar dengan sinar matahari atau sinar UV, chemical sunscreen ini fungsinya adalah untuk menyerap UV tersebut, setelah itu diubah menjadi energi panas, lalu dikeluarkan lagi evaporasi dari kulit manusia. Kedua adalah physical sunscreen. Physical sunscreen ini adalah suatu sunscreen yang berfungsi itu untuk membuat blokade, seperti payung atau seperti tenda yang melindungi kulit kita itu dari sinar UV. Jadi, apabila ada sinar UV yang masuk ke kulit kita, itu nanti akan dipantukan lagi oleh physical sunscreen. Physical sunscreen ini terdindai dua, yaitu ada zinc oxide atau titanium dioxide. Yang biasanya kurang kita sukai dari physical sunscreen itu adalah dia menyisakan bekas berwarna keputihan atau pearly white, makanya agak sulit untuk diaplikasikan dengan makeup. Itu tuh sebetulnya disebabkan oleh partikel-partikel dari zinc oxide itu yang agak lebih besar. Beberapa teknologi tercanggih ini sekarang sudah mengembangkan zinc oxide itu yang partikel yang besar-besar dipotong-potong, ibaratnya seperti bawang putih, yang apabila kalian tempakan bawang putih, masih ada bagian-bagian yang bolong-bolong yang bisa direwati oleh sinar UV. Tapi, setelah dipotong-potong jadi lebih kecil, apabila kalian aplikasikan ke dalam kulit kalian, di atas kulit kalian, itu akan menutupi dengan baik. Lalu, dia juga lebih mudah untuk di-blend atau lebih mudah untuk di-aplikasikan di bawah makeup. Jadi, bisa lebih rata dan tidak terlalu mengganggu seperti zinc oxide yang partikelnya itu masih besar. Akhir yang ketiga, hybrid. Basically, hybrid itu adalah hanya gangguan dari physical sunscreen dan chemical sunscreen. Nah, sekarang aku mau kasih tau kalian ya, apa plus minusnya dari masing-masing physical sunscreen. Jadi, pertama aku jelasin dulu tentang physical sunscreen. Physical sunscreen itu adalah sunscreen yang berfungsi untuk mematuhkan cahaya, seperti yang tadi aku telah jelaskan. Jadi, dia itu hanya melapisi bagian terluar dari kulit manusia. Maka dari itu, dia seringkali meninggalkan bercak berwarna keputihan yang kalian biasanya tidak suka karena mengganggu dan susah untuk di-aplikasikan dengan makeup. Kali dari itu, kalau misalnya kalian menggunakan physical sunscreen dan kalian suka menggunakan makeup, mungkin kalian merasa sedikit tidak nyaman. Namun, jenis sunscreen ini adalah jenis sunscreen yang terbaik untuk acne prone dan untuk jenis kulit yang sensitif. Yang akan aku jelaskan di next videonya, jadi jangan lupa untuk diponton. Dan yang kedua adalah chemical sunscreen. Chemical sunscreen ini terdiri dari bahan-bahan kimia yang sudah pasti lebih iritatif pada kulit-kulit yang acne prone dan kulit-kulit yang sensitif. Kalau kalian memiliki kulit yang acne prone dan sensitif, aku sarankan kalian untuk menggunakannya physical sunscreen. Itu yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Ketifnya dari chemical sunscreen ini, dia itu lebih blendable dengan makeup, lebih gampang atau lebih mudah di-aplikasikan dengan makeup. Dan tidak meninggalkan bercak berwarna keputihan di kulit kalian. Maka dari itu, lebih baik untuk digunakan bila kalian berpergian dan lain-lain. Yang ketiga adalah hybrid yang merupakan gabungan dari keduanya. Jadi aku sudah jelaskan lagi, dilanjut. Karena kalau kalian menggunakan sunscreen yang hybrid, itu sudah mendapatkan plus minus dari kedua jenis sunscreen yang lainnya. Oke, jadi sudah selesai pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share to your friends. Karena disini aku akan terus memberikan informasi-informasi terkait dengan skincare dan membahasnya dengan evidence-based. Dan jangan lupa juga check out teman aku, Jenny, karena dia sudah membahas acne dan pores. Sekarang kalian bisa tonton semuanya. Lagi aku akan ingin disini, atau kalian bisa subscribe langsung ke Kerskin MD dan kalian langsung tonton satu-satu videonya. Oke? Bye! Love, Charlene! 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 Terima kasih.